Keluarga tinggal di rumah rusak parah dengan kondisi rumah yang nyaris rubuh. Rumah milik Kuan tersebut sudah diajukan dalam program Ruti Lahu beberapa kali. Namun, ironisnya hingga saat ini pihak pemerintah Kabupaten Cianjur belum merealisasikannya. Seperti inilah kondisi rumah Kuan warga Kampung Sirnagali, Desa Sirnagali, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Rumah Kuan nyaris rubuh karena dihempas angin puting beliung beberapa waktu lalu. Kini Kuan hanya bisa pasrah agar rumahnya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Cianjur. Untuk membangun rumahnya kembali Kuan mengaku kesulitan pasalnya ia tidak memiliki penghasilan tetap karena ia berprofesi sebagai buruh serabutan. Dengan kondisi tersebut, Kuan beserta keluarga hanya bisa meratapinya. Pak, ini yang ambruk ini bagian belakang, bagian dapur. Dapur ya, sama kamar mandi. Tinggal berapa orang, Pak, rumahnya? Empat, lima. Anak tiga ya? Anak tiga SMA, dua. Tapi waktu posisi ambruk, nggak ada orang ya Pak, Dita? Kami masih di depan. Kami masih di depan, kan ambruknya di belakang. Oh, iya seperti itu. Dia untuk sementara mengungsi ya? Mengungsi dulu, Pak. Sambil menunggu bantuan. Asam mulahnya ada angin, terus kan kenahnya, ini apa namanya, tubruk-tubruk dapur ini kan, tapi masih sempat ditunggui. Kuan berharap agar pemerintah dapat memperhatikan warga miskin, agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Heri Setiawan, Bandung TV.